Intro Seorang pria pergoki istrinya diduga sedang berselingkuh dengan oknum anggota DPRD di Buton di dalam mobil. Pria ini curiga setelah istrinya tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Inilah video berdurasi 1 menit 45 detik. Saat seorang suami L.A. pergoki istrinya H.U. berduaan dalam mobil dengan seorang anggota DPRD di Buton L.S. Video ini direkam langsung L.A. saat pergoki istrinya H.U. sedang di dalam mobil dengan anggota Dewan Kader PKS L.S. Sang suami mulai curiga setelah istrinya H.U. tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Peristiwa ini memancing warga sekitar. Penggerebekan pasangan selinggu ini terjadi di Pelabuhan Ferry Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Saat itu mobil yang ditumpangi H.U. bersama seorang anggota DPRD Buton L.S. Baru saja keluar kapal feri setelah perjalanan dari Wakatobi. Tidak terima digrebek tang istri H.U. pengadu di Polsek Lasalimu pada selasa 11 Oktober 2022. Atau beberapa saat setelah dipergoki suaminya. Menurut Kapalosek Lasalimu Ibtu Anwar, aduan ini masih dilakukan pendalaman. Betul ada masyarakat yang datang mengadu bahwa istrinya ada yang bawa sehingga masyarakat tersebut itu datang ke sini untuk melaporkan bahwa dia tidak terima. Menurut informasi setelah kapal feri itu sandar turun beberapa kendaraan, ternyata sang suami ini sudah menunggu di Pelabuhan. Sehingga mendapati istrinya di atas mobil. Di dalam mobil ya gitu ya? Di dalam mobil. Di dalam mobil itu ada berapa orang? Yang di atas mobil hanya berdua. Berdua? Iya. Kalau laki-lakinya itu menurut informasi anggota DPR. Sementara itu oknum anggota DPR debutan LS belum memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait pengerebekan ini. Sejumlah jurnalis sudah menghubungi melalui sambungan telpon dan pesan singkat namun tidak direspon. Dari Buton, Andi Ewa, Ainews melaporkan. Dari Buton, Andi Ewa, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.